Halo selamat pagi teman-teman perkenalkan nama saya Daniel Febrian program studi umum kelautan nah di kesempatan kali ini saya ingin membagi materi tentang teori perkembangan atom nah di video kali ini teori perkembangan atom ini memiliki model atom yaitu ada 5 model ya teman-teman yang pertama ada galton thompson, lutherford, borne, mekanika kuantum dan partikel penyusun atom itu ada 4 ya ada proton, elektron, helton penemuan inti atom nah yang pertama kita bahas danton ya nah yang ini danton ini dia berbentuk bola pejal ya guys dia berbentuk bola pejal, tidak bermuatan dimukakan oleh postulat nah yang pertama tidak dapat dibagi-bagi lagi dia sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi guys misalnya seperti marica kita kasih anjur marica kan dia sudah jadi kecil-kecil tidak dapat dibagi-bagi lagi ini juga yang dimaksud dengan ini model atom-danton ini nah yang kedua dia berbentuk sesenyawa dengan perbandingan bilangan bulat maksudnya perbandingan bilangan bulat itu dia mengikuti perbandingan bilangan bulat yang dibahas oleh danton nah yang kedua yang kita bahas ini adalah model atom-thompson yang pertama thompson ini dia itu thompson ini berbentuk positif bermuatan netral dia itu berbentuk positif bermuatan netral dia masih masih bisa kita percaya lah daripada yang danton ini karena danton ini kan masih banyak eksperimen yang pertama ini kan tidak dapat dibagi-bagi lagi karena dia sudah memiliki sudah paling kecil-kecil lah unsur-unsurnya sudah tidak bisa dibagi lagi nah yang thompson ini dia masih bisa dibagi thompson ini masih bisa dibagi dia berbentuk positif bermuatan netral itulah perbedaan danton dan thompson dan yang ketiga yang kita bahas adalah rutherford di dalam model rutherford ini elektron terus berbentuk kita mengelilingi inti atom yang bermuatan positif jauh di dalam atom dia itu jauh di dalam atom pokoknya paling intinya di dalam atom kan ada di luar ini dia jauh dia di dalam atom dia bersifat positif nah itu yang dimaksud dengan doutorford yang pernah dimukakan doutorford ini nah yang keempatnya ada bor ya bor ini ini penyempurnaannya ya guys dia penyempurnaan dia penyempurnaan dia penyempurnaan dari model atom yaitu model atom rutherford ini dia penyempurnaannya yang berkaitan dengan elektron elektron ini yang berkaitan dengan elektron ini adalah penyempurnaannya yaitu bor dia mengungkakan itu nielsen bor nah nielsen bor ini mengatakan inti atom itu berada di dalam inti atom ya guys di dalam inti atomnya dia berada di inti atom ini inti atomnya ya guys penyempurnaannya dari bor yaitu dengan motor port ini penyempurnaannya itu inti atomnya ada di tengah sini guys ini yang masukin inti atom intinya nah dia tuh di tengah sini inti atomnya dengan tingkat-tingkat dengan tingkat-tingkat dengan tingkat-tingkat inti atom tersebut dengan tingkat-tingkat inti atom tersebut yang berbentuk orbit ya dia berbentuk orbit orbit ya guys dia berbentuk orbit itu dengan ini dia berbentuk orbit dan yang terakhir adalah mekanika kuantum mekaniku kuantum ini atau model atau menunggu takdir atau yang paling terakhir nih ya dan dia menggambarkan sifat pergerakan elektron nah dasar pertama yaitu hipotesis de Broglie menurut Louis de Broglie elektron bukan hanya partikel melainkan dipandang sebagai gelombang nah ingat teman-teman menurut Louis de Broglie elektron bukan hanya partikel melainkan dipandang sebagai gelombang dia dipandang sebagai gelombang bukan hanya partikel saja teman-teman Dia menurut Mekanika quantum Dia juga dipandang sebagai Berombang Bukan hanya partikel saja Nah Mungkin cuma itu saja yang bisa kita jelaskan Dan Mudah Bisa menjadi suatu Pengetahuan atau menambah ilmu Atau menambah wawasan buat Teman-teman sekalian yang menonton video ini Dan sampai jumpa Di lain hari lagi Selamat pagi